Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami harus sudah maaf Pada sempatan kali ini Video yang ingin kami sampaikan Informasi singkat Mengenai Beri kepastian Bagi honorir Pipi aturan turunan Dari Undang-Undang ASN Tahun 2023 Akan dikawal DPR Untuk Undang-Undangnya Sudah diundangkan Pada tanggal 31 Oktober 2023 Dengan nomor 20 tahun 2023 Tentang Aparaton Sipel Negara Inilah Undang-Undangnya Bagi teman-teman Yang ingin mendownload file-nya Di bawah di skripsi video ini Kami sediakan link-nya Melalui media feed Terkait masalah Turunan Undang-Undang ASN 2023 Atau PP Informasi yang kami kutip Tol beritanya Kami ambil Langsung dari situs Resmi DPR HTTPS Wiwi.dpr.go.id Kita Perlihatkan Beritanya Judul beritanya Beri kepastian Bagi honorir DPR Tegaskan Perlu kawal Pembahasan Turunan Regulasi Undang-Undang ASN Dimuat Tanggal 31 Oktober 2023 Oleh Komisi Komisi 10 Didi Yusuf Macan Ependi Berkomitmen Akan mengawal Rancangan Turunan Regulasi Agar pada Implementasinya Tidak melahirkan Polemik berkepanjangan Pernyataan Pernyataan ini Disampaikan Usai mengikuti Agenda Dialektika Demokrasi Dengan tema Implementasi ROU ASN Usai disahkan DPR Digudu Nusantara 3 Senayan Jakarta Selasa 31 Oktober 2023 Salah satu Yang menjadi Sengatannya Adalah Nasib Guru Dan Tenaga Kependidikan Honorir Tautindik Kami Komisi Sepuluh Melihatnya Penting Bagaimana Negara Membuat Sebuah Manager Tentang Rekonement Yang Lebih Efektif Karena Komisi Kami Adalah Mengungsi Pendidikan Kami Berharap Pemerintah Lebih Cermat Menyelesaikan Pengaturan Pemerintah Dari Undang-Undang ASN Dengan Saling Melakukan Sinkronisasi Regulasi Antar Lembaga Kami Ingin Guru Mempeng Oleh Kelayakan Ungkap Dedi Kepada Parlamentarian Sebab Itu Politisi Partai Dukungan Itu Meminta Kementerian Pendayagunan Aparator Negara Dan Reformasi Dukungan Kementerian 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 Agama Dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Tengisit Dan Teknologi Kementerian Buk Tengisit Untuk Bersinergi Demi Masihkan Terbentuknya Payam Hukum Yang Komprehensif Tanpa Upaya Tersebut Sebutnya Kepastian Status Sekaligus Kesejahteraan Guru Dan Tenaga Pendidik Honorer Tidak Akan Terjadi Kami ingin Semua Guru Itu Dilindungi Oleh Negara Namun Secara Regulasi Sejumlah Bungu Berada Di bawah Naungan Kementerian Yang Berbeda Ada Di Kemenak Dan Kemendik Butristik Tidak Boleh Ada Disparitas Jadi Nanti Kami Akan Meminta Melalui Kemendik Butristik Untuk Dibuatkan PP khusus Jadi Standar Setiap Guru Menjadi Equal Dan Layak Ucapnya Equal Artinya Sama Atau Setara Menambahkan Anggota Komisi 2 DPR Mangdani Alisera Akan Berupaya Mengentukan Ego Sektoral Dalam Penyusunan Rancangan Turunan Regulasi Oleh Karena Itu Ia Meminta Presiden Joko Widodo Memantau Setiap Tahapan Pembahasannya Untuk Memeriskan Masalah Ini Sekat Ego Sektoral Ini Hanya Akan Tunduk Ketika Presiden Yang Mengambil Aksi Undang-Undang Ini Adalah Pemerintah Dengan Presiden Yang Diwakili Menteri Terkait Namun Tetap Tanggung jawabnya Adalah Presiden Kita Minta Presiden Ikut Serta Pungkas Polisi Praksi BKS Ini Sebagai Informasi Pemerintah Indonesia Melalui Menpan Erb Sedang Melakukan Pendataan Dan audit Terhadap Honorary Yang Ada Di Suruh Daerah Saat Ini Para Honorary Diupayakan Untuk Didaptarkan Di Pangkalan Data BKN Untuk Pendataannya Teman-teman Sudah Dilaksanakan Pada Tahun 2022 Silam Jika Kami Tidak Hilap Kita Lanjutkan Baca Beritanya Lalu Pemerintah Akan Mengulangkan Pengaturan Pemerintah Yang Akan Menjadi Turunan Undang-Undang SR Yang Baru Untuk Membahas Secara Nginci Mengenai Status ASIN Ini Di 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 Dibahas Maksimal Selama 6 Bulan Di 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 Direncanakan Waktunya Akan Dibahas Atau Disusun Selama 6 Bulan Kedepan Mudah-mudahan Nanti Lebih cepat Daripada Ini Teman-teman Dan Isi Pipinya Tentunya Memberkan Atau Mengakomodir Mengimplementasi Harapan Semua Para Honorary Untuk Saat Ini Ini Saya Yang Bisa Kami Sampaikan Input Semoga Ada Saja Manfaatnya Menop Jika Kami Dalam Menyampaikan Atau Membaca Orang Begitu Bagus Atau Ada Yang Salah Keliru Dalam Penyampaiannya Akhirnya Kami Sudai Dengan Nabi Taufik Wassalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Bangka At